Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Terminal Wonogiri ke Terminal Solo dengan menggunakan armada Putra Mas Trans ya untuk armada yang kita pakai pada kesempatan kali ini dan untuk bodi busnya ini adalah Avanti H9 untuk mode busnya ini dari Mas Sangka Saptro dan Pak Farkimah Dewan ya untuk status modnya ini adalah self bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya langsung kita mulai perjalanannya bismillahirrahmanirrahim ini ceritanya kita akan menjemput penumpang dari Terminal Wonogiri ke Terminal Solo jadi nanti kita akan berhenti di tempatnya maleo yang ada bisnya itu rumah yang ada bisnya itu kita nanti akan berhenti disana ceritanya kita sedang menjemput penumpangnya ya Hai dan ini kita belok ke kanan Hai jadi masuk Oke mantap dan untuk varian yang saya gunakan ini varian standar ya ini untuk variannya jadi belum ada winglet cuma ada gantungan yang ada dibuat belakang ini gantungan nampaknya apa jenisnya ini waduh kita nampak dong kita nggak melihat depan lagi Oke minta maaf ya nggak kelihatan Wah ada mamak juga waduh kita kabur saja dan ini kita langsung aja belok ke kanan ya hai 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 dan untuk mod dari Masangka Saptro yang Avanti yang 9 ini keren banget ya selain detail ringan juga apa itu kau banyak itu variannya jadi enggak rugi ya kalian untuk membeli mod ini tempat lagi untuk variannya itu ada varian yang eh warna doff ya jadi nanti kendaraan kalian itu seolah-olah itu bodinya nge-doff ya kalau ini kan ada semacam refleksi refleksi dari liverynya ini itu ada varian yang varian doff itu keren banget ya belum ada mod mod itu yang ada varian drop apalagi untuk detailingnya ini keren banget di interiornya ini dan terdapat berapa sasis ya kalau tidak salah 9 sasis kalau nggak salah itu dan masing-masing sasis itu eh dapat 10-11 varian dan selain Avanti H9 itu ada Avanti H8X ya itu boostnya itu single glass tetapi mengadopsi dari desain Scorpion King di masa Scorpion X sama Avanti H9 jadi untuk lampu serta bagian belakang itu sudah mengadopsi dari Avanti dan untuk bagian samping itu mengadopsi dari Scorpion VG namun sayangnya itu di aslinya masih jarang ya yang menggunakan bodi Avanti H8X itu padahal itu keren banget ya jadi tidak eh terlalu wagu gitu untuk bodinya kalau di Adiputro itu pokoknya itu spionnya kebanyakan kelihatan itu kurang ke atas ya untuk spionnya itu spion bodi HDD yang double glass itu masih digunakan jadi untuk spionnya itu kelihatan kurang ke atas gitu apalagi untuk bodinya laksana yang SR2 panorama itu keren banget ya itu wah matching sekali tuh apalagi untuk bagian kacanya itu sangat los ya jadi tidak ada penghalang topi jadinya keren banget itu dipadukan dengan warna yang apa tuh aksesoris yang di depan itu yang berwarna lebih biru seperti mengadopsi dari mobil listrik ya kalau misalnya itu keren banget itu walaupun cukup minimalis simple tetapi itu cukup kesannya itu keren banget ya gitu jadi terkesan gimana ya masa depan banget gitu ya jadi tidak monoton kalau ditentrumkan kalau memunculkan spion ya elektrik ya atau tipion kamera kalau dilaksana itu memunculkan seperti aksesoris yang ada di mobil listrik walaupun busnya itu belum bis listrik apalagi dipadukan dengan sasis golden dragon itu keren banget ya jadi cocok sekali dan ini kita sudah sampai di Sukoharjo bentar lagi kita akan mampir ke tempatnya nama lew ya yang rumah ada bisnya itu kita ceritanya akan menjemput penumpang disana Hai dan ini sudah hampir di akhir tahun ya bus itu belum ada informasi telah tentang update-an entah adakah penambahan fitur atau perombakan map baru ya mungkin ya semoga saja untuk kedepannya itu ada fitur mode map ya supaya biar keren gitu ya tadi tidak ada lagi tentang mode kodenum kodenum yang seperti kata kita bank beril itu jika kita mengoprek game secara secara illegal itu bakalan gimana ya seperti kita itu kurang menghargai dari modernnya ya jadi Maliu sudah sudah susah-susah membuat game tetapi untuk playernya itu setelah di update terus dimainkan itu satu dua kali empat itu juga legal ya semoga saja nanti untuk solusi kodenum itu mungkin mau mod map ya mungkin karena untuk di game busit walaupun ini matnya itu sudah keren ya tetapi setelah di update terus dimainkan itu satu dua kali pasti bosen jadi kita perlu sekali-kali itu membuat map di daerah kita sendiri ya mungkin yang rumahnya di Kalimantan bisa merasakan map di Kalimantan ataupun di Sulawesi kan ini kan belum ada ya seputar Sulawesi atau Kalimantan jadinya mungkin kalau ada fitur mode map itu kita bisa merasakan mod 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 yang ada di kota Indonesia yang sekarang itu belum ada di busit misalnya di Bandung terus di mana mungkin di Madiun mungkin oke kita masuk aja kita akan menjemput penumpangnya disini ya ini ceritanya kita menjemput penumpang dari SDN berapa ini Oh SD Negeri Jomber ya mungkin ada kalian yang dari SD Negeri Jomber Oke kita mundur dulu apakah bisa Bapak ya kita harus maju dulu Ini ceritanya mungkin akan status terlihat ke Solo Oke stop sudah kita berhenti disini aja ini kita sedang menunggu mungkin adik-adiknya yang sedang piknik mungkin Oke kita anggap rasa sudah masuk untuk penumpangnya kita langsung aja jalan Bismillahirrahmanirrahim yuk Kita akan belok ke kiri saja Oke, suatu hati-hati Oke, mantap Ya, ini kita langsung aja jalan Kita langsung aja belok ke arah kiri ya Langsung menuju ke solonya Waduh, lampu merah guys kita terobos ini Dan menurut kalian apa saja yang harus di update dari game Bosit ini ya Supaya kita itu tidak cepat bosen untuk bermain game ini Ya mungkin dari kalian Salah satunya itu adanya fitur mode map ya Seperti yang kita tahu ketika ada fitur mode map dan juga ada kendaraan Kalian tahu gak untuk game trend simulator Pake Z ya Trend simulator itu kan ada semacam mode ya Kalau di trend simulator itu menggunakan add-ons ya untuk istilah mode nya Itu kan ada semacam mode rute ya Rute sama mode lokomotif sama gerbong Nah, walaupun trend simulator itu dibuat di playstore itu Kalau gak salah tahun 2013 ya Kalau gak salah Nah, walaupun tahun 2013 dan sekarang itu untuk game nya sudah ditarik dari playstore Tapi untuk player nya itu masih bisa memainkan ya Jadi masih suka memainkan untuk trend simulator Karena untuk routernya itu bisa di update dari pembuat-pembuat add-on game atau router Jadi tidak hanya kendaraannya saja yang di mode Tetapi untuk routernya itu bisa merasakan router baru ya atau map baru Jadi player itu tidak bosan ya Walaupun di gamenya itu kita juga bisa untuk membuat router sendiri di gamenya Mungkin itu inovasi yang sangat keren ya Padahal itu game di android tetapi itu kita bisa untuk semacam menciptakan router ya Atau map di gamenya langsung Jadi kita tidak perlu untuk mempunyai pc atau komputer Bila kita ingin membuat router ya Ya mungkin itu bisa jadi masukan dari game busit Kalau kita bisa membuat map sendiri dari langsung di game busit itu bakalan keren ya Jadi kita tidak perlu untuk semacam gimana ya Membeli rute-rute itu Jadi kita langsung bisa membuat rute kesukaan kita ya Dan ngomong-ngomong yang Apa itu yang illegal ya Codename itu Codename itu Minusnya atau kekurangan dari yang sudah di mod itu pastinya gamenya rasa lebih berat ya Apalagi untuk ukurannya itu pasti akan nambah Dan tentunya untuk device kita itu bakalan ngelag ya kadang itu Kadang bisa juga crash atau for close atau itu istilahnya fc itu kadang itu sering Jadi lebih baik kita menggunakan obb ori ya Jadi itu lebih enak dan juga tidak ada bug ya Karena sudah langsung dari maleonya Jadi untuk ukuran terus Terus apa itu tempat-tempat itu tidak bakalan for close ya Jadi keuntungan dari kita memakai obb ori itu Apalagi untuk perekaman itu lebih ringan pakai obb ori ya Jadi tidak berat gitu Dan ini kita sudah sampai di Terminal Solo Kita akan berhenti disini aja Sekaligus untuk mengakhiri pada perjumpaan video kali ini Dan semoga saja untuk game bullshit ini cepat di update ya Supaya kita Biar tidak bosan gitu Karena semakin kesini tuh Bayar bullshit itu kebanyakan Yang sudah memakai mod obb Jadi atau Memakai mod kodenim Jadi yang memakai Obb ori itu masih Berkurang ya disini Jadi semakan hari itu Yang memakai kodenim mod Original itu semakin berkurang Semoga saja bullshit segera update dan segera menambahkan fitur-fitur terbaru Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf Saya Mbak Bricep 10 Channel Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!